Kenapa Tiongkok itu baru maju setelah tahun 78 ketika Teng Xiaoping yang juga diganyang oleh Mao Zedong selama revolusi budaya itu menjalankan satu kebijakan yang disebut sebagai Kaifeng, reformasi dan keterbukaan. Jawabannya menurut saya karena Tiongkok sudah tidak lagi dogmatis. Teng Xiaoping punya suatu peribahasa yang disebut tak peduli kucing hitam atau kucing putih yang penting bisa menangkap tikus itulah kucing yang bagus kata Teng Xiaoping. Dia berubah dari dogmatis menjadi pragmatis. Saya itu tidak peduli ilmu ini saya dapatkan dari kubu komunis atau kubu kapitalis atau dari kubu agamais terserah saya tidak peduli. Yang penting ini setelah diterapkan bisa membawa kemajuan terhadap Tiongkok saya akan pakai sistem ini. Kenapa? Karena kata Teng Xiaoping pada saat itu bahwa kemiskinan itu bukanlah sosialisme. Zaman Mao Zedong memang ya benar sama rata sama rasa tapi juga sama miskinnya. Kata Teng Xiaoping bilang tidak sosialisme itu tidak seperti itu karena menjadi kaya itu mulia kata Teng Xiaoping. Dia berubah menjadi pragmatis demikian. Akhirnya haluan Partai Komunis Tiongkok dari mengedepankan politik. Politik sebagai penglima bahwa kemajuan adalah kebenaran hakiki. Itu yang pertama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.